Puluhan ribu pemilih di Kabupaten Tasikmalaya tidak memenuhi syarat masuk daftar pemilih sementara. Selain karena telah meninggal dunia dan pindah domisili, sebagian lagi masuk kategori pemilih ganda. Proses pencocokan dan penelitian sudah selesai digelar Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia. Selasa 14 Maret 2023, KPU Kabupaten Tasikmalaya sudah merampungkan proses coklit. Tercatat sebanyak 1.407.562 pemilih masuk daftar pemilih sementara. Angka ini alami kenaikan 3% dari pemilu tahun 2019 lalu. Meski demikian, KPU juga mendapati 80.000 pemilih tidak masuk syarat pemilih. Selain karena sudah meninggal dan pindah domisili, terdapat juga daftar pemilih ganda yang tercatat. Dari proses coklit tersebut, kami menemukan bahwa ada pemilih potensial dan pemilih baru itu sebanyak 109.103 pemilih. Dan yang tidak mengenai syarat dari DPM4 tersebut ada sebanyak 81.047 pemilih. Pasca coklit, KPU akan melaksanakan penyusunan daftar pemilih sementara atau DPS. Sejauh ini KPU juga masih menghadapi persoalan Joki Patarli yang bergulir di bawah selu. Deden Rehadian, Kabupaten Tasikmalaya.